Terima kasih Dan juga bermanfaat untuk mengurangi hipertensi akteri paru-paru Obat ini bekerja dengan cara menjaga ensin yang disebut pospodiesterase tipe 5 yang bekerja terlalu cepat Sehingga membuat otot polos di pumbul darah penis dan paru-paru menjadi kendur dan meningkatkan aliran darah Nama obat, nama jenerik disebut sildenafil, sitrat, nama patennya ericvil Nama dagangnya ada caprenafil, levatio, sanbenafil, topra, dan viagram Obat ini tersedia dalam bentuk tablet Setiap tablet berisi 4 4 tablet Dan beratnya 100 mg Nah selanjutnya kita akan membahas mengenai golongan dan klasifikasi dari obat sildenafil Nah obat sildenafil ini termasuk dalam golongan obat keras Yang artinya pemakaiannya harus sesuai dengan resep dokter Untuk klasifikasi, obat sildenafil ini termasuk dalam klasifikasi obat untuk disfungsi ereksi dan gangguan ejakulasi Nah selanjutnya kita akan membahas mengenai kontraindikasi dan indikasi dari obat sildenafil Nah untuk kontraindikasinya ada 4 Yang pertama yaitu pasien dengan riwayat stroke, infartmyokart, dan hipotensi Yang kedua yaitu pasien yang menggunakan preparat nitrat Yang ketiga yaitu pasien dengan penyakit degeneratif retina Dan yang keempat yaitu obat yang membuat waktu paru sildenafil menjadi lebih panjang Nah selanjutnya untuk indikasinya yaitu untuk pasien dengan disfungsi ereksi Nah selanjutnya kita akan masuk kepada efek samping dari obat sildenafil ini Nah seperti kita ketahui bahwa setiap obat pasti mempunyai efek samping Nah bagaimana sih efek samping dari obat sildenafil ini? Nah efek sampingnya itu antara lain ada sakit kepala Kemudian ada dispepsia dimana rasa nyeri yang muncung di bagian perut bagian atas Kemudian ada palpitasi dimana jantung seseorang itu berdebar atau berdetak itu lebih cepat dari keadaan normal Kemudian ada inkontinensia dimana seseorang menahan membuang urin sehingga terjadi mengompol Kemudian ada kejang, kemudian ada penglihatan kabur, kemudian urin yang keru atau berdarah, kemudian juga ada nyeri pada saluran kemi Nah selanjutnya kita masuk kepada farmakodinamik dan farmakokinetik Nah yang pertama itu farmakodinamik Bagaimana obat itu bereaksi terhadap tubuh? Nah obat sildenafil ini bekerja dengan menghambat enzim pospodiesterasi 5 sehingga membuat otot polos di pembuluh darah penis dan paru-paru menjadi kendot dan kemudian meningkatkan aliran darah Nah selanjutnya kita masuk kepada farmakokinetik Nah bagaimana tubuh bereaksi terhadap obat sildenafil ini? Nah yang pertama itu ada absorpsi, ini obat itu diserap dengan cepat melalui gastrointestinal Nah kemudian yang kedua itu distribusi, itu meluas ke seluruh tubuh Nah kemudian ada metabolisme dihepar dengan isoenzim Nah yang terakhir itu ada ekskresi Itu utamanya melalui fesis sebagai metabolik dan urin itu tingkat lebih rendah Selanjutnya tentang dosis dan cara pemberian obat sildenafil Nah cara pemberian obat ini ada dua melalui oral dan intravena Kemudian dosisnya itu bergantung pada kondisi pasien Nah untuk kondisi impotensi atau disfungsi ereksi Pada orang dewasa akan mengkonsumsi sebanyak 50 mg Nah itu dikonsumsi 1 jam sebelum melakukan hubungan seksual Nah maksimal 100 mg setiap hari secara oral Kemudian hipertensi arteri pulmona Nah pada kondisi ini untuk orang dewasa jika diberikan secara oral Maka akan mendapat 5 mg atau 20 mg 3 kali 1 hari setiap dalam 4 jam Nah jika diberikan secara injeksi agribolus Pada orang dewasa akan mendapat 2,5 mg atau 10 mg per 12,5 ml Itu 3 kali 1 hari Nah pada anak-anak jika diberikan secara oral Maka untuk umur 1-17 tahun dengan syarat Berat badan di bawah 20 kg akan mendapat 10 mg 3 kali 1 hari Nah untuk berat badan yang di atas 20 kg akan mendapat 20 mg Itu 3 kali 1 hari setiap 8 jam Nah ursing konsumsi 2 patient Nah sebelum melakukan tindakan Kita harus perhatikan kontraindikasi Dan memartau tanda-tanda vital Kemudian melihat apakah ada penggunaan obat-obat khusus Seperti golongan obat yang mengandung dikrat dan dikorandil Kemudian riwayat penyakit pasien Serta menginspeksi bentuk penis yang abnormal Nah selama tindakan Kita harus memastikan 6 benar dalam pemberian obat Kemudian menginformasikan kepada pasien efek samping yang akan ditimbulkan oleh obat Kemudian memastikan keefektifan efek terat ketik Nah sesudah tindakan kita tetap memantau tanda-tanda vital Kemudian pantau respon efek samping yang akan muncul Seperti alergi maupun akardosis Kemudian tetap mencatat jumlah pas di obat yang diberikan kepada pasien Nah yang terakhir evaluasi efektivitas rencana penyeluhan Seperti pasien dapat menyebutkan nama obat, dosis, serba Kemungkinan efek merugikan yang harus diperhatikan Dan tindakan-tindakan khusus untuk menghindari efek yang merugikan Indeks keamanan kehamilan Sebaiknya sebelum mengkonsumsi obat tersebut Ada baiknya ibu mengkonsumtasikan kepada dokter Untuk mempertimbangkan resiko maupun manfaat dari obat tersebut Obat ini termasuk dalam kategori B menurut FDA Food and Drug Administration Dimana obat ini tidak beresiko dalam beberapa penelitian Karena ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa obat ini beresiko Maupun ada beberapa penelitian yang menyatakan obat ini tidak beresiko Dan sampai sekarang belum ada penelitian yang mengetahui pasti Apakah obat ini dapat dikonsumsi maupun tidak Oke yang berikutnya adalah special precaution Yang pertama, sebelum mengkonsumsi obat silenafil Silakan beritahu dokter, perawat, atau apotekar Jika memiliki alergi terap silenafil, obat lain, atau salah satu bahan dalam produk silenafil Yang kedua, jangan minum silenafil jika sedang mengkonsumsi Atau baru saja menggunakan obat yang mengandung nitrat Special precaution Beritahu pengobatan yang sedang Anda konsumsi saat ini Kemudian juga beritahu jika Anda merokok Jika Anda mengalami ereksi dan dehidrasi Selanjutnya, jika Anda akan menjalani operasi Beritahu dokter Jika Anda sedang mengkonsumsi obat silenafil Dan yang terakhir Beritahu riwayat penyakit Anda sebelum mengkonsumsi obat ini Misalnya penyakit jantung atau penyakit lainnya Kemudian special precaution yang keempat adalah Jika Anda menggunakan silenafil untuk mengobati disfungsi ereksi Dan mengalami Yang pertama, sakit dada Mual, dan pusing Segera hubungi dokter Dan hindari aktivitas seksual Sampai dokter memberitahu Anda sebaliknya Nah, di bawah ini adalah beberapa referensi yang kami gunakan Ini adalah presentasi dari kelompok kami Obat silenafil Semoga berkati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati